Berulang kali saya sampaikan silahkan zikir baca apapun silahkan asal itu warid warid itu ada tuntunannya Tapi jangan tinggalkan ayat kursi dan subhanallah alhamdulillah Yang lain penjenian monggo iya monggo tidak Di desa saya di mushala setiap bakda zikir sholat lima waktu pasti membaca dua ayat terakhir sholat at-taubah Kira-kira ini baik apa tidak Kadang-kadang saya ragu khawatir mengganggu ibadah Di sini kan juga sama Di sini setiap selesai zikir kemudian kita doa lalu kita wiridkan salah satunya adalah dua ayat akhir al-taubah Itu kita juga ikut nabi kok ikut pesan nabi sallallahu alaihi sallam Bukan ngarak Apa bukan bid'ah ya enggak lah Sekali lagi bid'ah itu kalau kaitannya dengan ibadah mahluk Ibadah murni seperti sholat puasa itu atau haji itu ibadah mahluk Dan kaitan akidah ini kaitan likir-likir itu adalah ibadah yang tidak dibatasi waktunya Enggak dibatasi caranya Tempatnya Hanya bunyinya adalah Ini bunyinya kan ada Jadi enggak usah khawatir Bahkan ini bagus sekali kalau kita ajakan terutama yang khas Bismillahirrahmanirrahim Itu nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam pesan tujuh kali pagi tujuh kali sore Kalau yang Apa itu Bismillahirrahmanirrahim Nabi pesan tiga kali Pagi tiga kali sore jadi sekian lagi yang kita terapkan disini semua ada dalinya ada sumbernya dan pasti bukan bid'ah kalau orang yang mengatakan bid'ah ya sudah lah suruh ngaji lagi gitu aja, enggak usah repot-repot enggak, enggak usah khawatir jadi ini tapi akan jadi masalah jika gini, akan jadi masalah itu selesai surat langsung lakot ja'akum ayat kursi ya tidak, subhanallah ya tidak itu masalah lagi itu masalah itu berulang kali saya sampaikan silahkan dikir, baca apapun silahkan asal itu warid, warid itu ada tuntunannya tapi jangan tinggalkan ayat kursi dan subhanallah alhamdulillah yang lain penjenian monggo iya, monggo tidak tapi kalau sudah dipesan nabi salam salam pagi sore ada bacaan seperti itu sama dengan leloh teullah syarikil halal muku alhamdulillah wa'ala gulis syang khutir sepuluh kali itu juga dari nabi kata sepuluhnya itu juga dari nabi salam salam bukan kita ngarah kata tujuhnya itu juga dari nabi tiga kalinya juga dari nabi sekali lagi ini adalah amalan-amalan keutamaan yang saya tidak paksa penjeningan tapi saya bercontoh dan saya biasakan disini setelah selesai dikir salat lima waktu terutama salat-salat jahriyah salat maghrib isyak subuh tapi kalau yang laku jagung itu yang selesai salat maghrib dan selesai salat subuh salat-salat jahriyah salat-salat jahriyah